Kremlin disalahkan, karena aktivis anti-perang Alga Nazarenko meninggal, setelah misteri jatuh. Lebih dari setengah tentara Rusia yang terluka di depan, harus diamputasi. Will Ferrell dan John C. Reilly surprise Snow Dog, dengan serenade ulang tahun di atas panggung. Matthew M. Chonow-Hei memberikan perintah penahanan lima tahun, terhadap wanita yang mengaku sebagai istri common lawnya. Mitch McConnell mengatakan saya benar-benar pulih setelah episode pembekuan. Amerika Besar yang dibesarkan, pakaian anti-fax RFK Junior. Trump mengumumkan Sidney Powell bergabung dengan tim hukumnya pada tahun 2020, sekarang mengklaim dia tidak pernah pengacaranya, tetapi dia benar tentang pemilihan dicurangi. Audio bocor dari miliarder Australia berbicara rahasia truth, dirilis dengan 60 menit Australia. Liz Cheney tidak mengesampingkan tawaran Presiden, menyebut Donald Trump satu-satunya ancaman paling berbahaya, dan menyebut House Gokchayos adalah akibat langsung dari Kevin McCarthy dan Donald Trump Alliance. Duta Besar Israel mengutuk antisemitisme terang-terangan di Pro-Palestina March di Warsawa. Pro-Israel rally di gerbang Brandenburg Berlin. Menteri urusan dalam negeri Inggris berfirman untuk menantang kepala polisi metropolitan, setelah jihad chant diizinkan di rally. Tiga remaja yang mendukung ISIS ditangkap, karena berencana menyerang kedutaan Israel di Paris. Al-Qaeda dan menyerukan pengikut untuk menyerang target Israel, AS dan Yahudi. Iran mengulangi ancaman, untuk mengeluarkan Afganistan yang tidak berdokumen. CBSA, Badan Layanan Perbatasan Kanada mengatakan lebih dari 29 ribu buron asing pada umumnya, di Kanada. Duta Besar Israel untuk Irlandia menuduh Presiden Higgins, mengulangi informasi yang salah. India mengatakan, Kanada telah melakukan gangguan berkelanjutan, dalam urusannya. Di Korea, lebih dari 40 persen produsen mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak pekerja asing. Pasar tenaga kerja AS yang kuat mendorong catatan pengiriman ke Meksiko. Venezuela menjadi kewarga negaraan terbesar untuk penyeberangan perbatasan AS ilegal. Lebih dari 40 persen pekerja di Jepang, tidur kurang dari 6 jam per malam, sesuai survei. Presiden Nintendo Amerika mengatakan, perusahaan tidak memiliki serikat pekerja, karena karyawan sangat puas. Ancaman bom palsu yang mempengaruhi Perancis, hampir selalu, dari alamat email yang sama di Suez. Istana Versailles dievakuasi untuk ketujuh kalinya dalam delapan hari. Kapal China bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Filipines, memasok perahu selama misi pasokan di Ayungin Soal yang disengketakan. China yang mencoba mengganggu kapal selam serangan bertenaga nuklir AUKUS, memperingatkan kepala Mil 5 Ken McCallum. Iran kalimat dua jurnalis, untuk berkolaborasi dengan USA, keduanya telah dibahas, kematian Mahsa Amini. Semakin banyak kota Jepang, melarang orang LGBT. Tentara Israel mengatakan, tangki kami ditembakan karena kesalahan dan mencapai posisi Mesir, dekat perbatasan di Kerem Salom. Tidak ada perjanjian gencatan senjata di KTT Cairo dengan Israel, pejabat senior AS tidak ada. Spiderman mendaki Tower Paris, menyerukan perdamaian dalam konflik Palestina-Israel. Penggemar Dave Chapele keluar, setelah ia meledakan kejahatan perang Israel di Gaza, pro-Palestina kehilangan tawaran pekerjaan. WGA tidak akan mengeluarkan pernyataan tentang Hamas attack on Israel, kami menemukan konsensus di luar jangkauan. New York meluncurkan patung, memperingati mitos saluran pembuangan buaya. Di Perancis, seorang pelacur gendarme sendiri untuk membiayai operasi bedah kosmetik, ia menerima enam bulan penjara karena pimping. Untuk pemeliharaan hubungan, persepsi yang akurat tentang perilaku pasangan adalah kuncinya. Chip North Pole IBM, menjalankan pengenalan gambar berbasis AI 22 kali lebih cepat, daripada chip saat ini. Balok laser dibelokan dari ketiadaan, tetapi udara. Windows Phone membalas dendam di YouTube dari kuburan, dengan membantu pengguna melewati blocker-blocker iklannya. Upgrade S dan P Yunani kenilai investasi untuk pertama kalinya sejak krisis 2010. Pakistan bekerja dengan China untuk membangun basis penelitian di Kutub Selatan Bulan. FBI menurunkan 15 juta dolar kripto tanpa izin ke operasi transmisi fiat, di negara bagian New York. Stan Beach Bank Zimbabwe, meluncurkan panduan ekspor China untuk bisnis lokal. China Hoops of Foxconn telah ditargetkan, dalam penyelidikan pajak. China menjadi lubang hitam data, kata penjual pendek Aandahel. Kia Boregosuf dipanggil kembali, untuk memperbaiki kantung udara berbahaya. Porsche C 911 Hybrid, karena 2025. Anda sekarang dapat memesan balon udara panas Uber di Turki, seharga 159 dolar. Kanye West Abandons 2024 Tawaran Presiden, pengacara mengonfirmasi. Status pemilihan Argentina, masa mengejutkan dan kemajuan ke babak ke minus dua, di depan milai. Nomor Rishisung bocor online, saat troll media sosial menerbitkan audio. Novel hilang Gabriel Garcam request untuk diterbitkan dengan Sons Blessings, 10 tahun setelah kematian penulis. Penulis di Fergent mengatakan, waralaba film terasa lengkap meskipun film terakhir yang dihapus. Cher memukul di AI, setelah mendengar versi palsu tentang dirinya yang meliputi track Madonna. Terima kasih telah menonton!